Pak Sipul Jamil bisa segera menyesuaikan kehidupan dan peri kehidupan yang lain. Tentang kebebasan Bank Ipul hari ini Pak, tadi seperti apa sih mungkin di dalam gitu sebelum Bank Ipul keluar ada perpisahan atau enggak sih Pak? Jadi seperti biasa, warga binan yang lain bahwa Pak Sipul Jamil tidak ada mengacarakan atau membuat satu acara khusus untuk menjelang kebebasan yang besar-besar. BIO hanya pamitkan dengan kawan-kawan warga binan yang lain dan memohon doa restu agar kiranya selama atau setelah bebas nanti dia mendapatkan kesehatan dan tetap dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa, bisa menyesuaikan diri segera dengan keluarga maupun masyarakat. Untuk peri laku Bank Ipul sendiri juga seperti apa Pak? Aktifitasnya. Nah kalau untuk aktivitas dan kesehariannya Sipul Jamil, itu sama dengan yang lain. Cuma yang bersangkutan ini aktif di dalam pembinaan musik dan juga aktif bergabung dengan pembinaan musik di lapas kelas 1 Sipinan dan juga aktif di dalam melaksanakan ibadah. Ini ada peri laku yang spesial Pak? Kira-kira tidak ada. Jadi sama halnya dengan yang lain, tidak ada perilaku spesial atau perlakuan spesial untuk Sipul Jamil. Baik itu makannya ataupun kamar selnya sendiri ya? Nah makan dan kamarnya sama, itu kamar di kamar tipe 5, lantai 2 bergabung dengan beberapa kawannya yang lain. Jadi ada 7 orang mereka dari satu kamar dan sama dengan yang lain, tidak ada. Cuma yang bersangkutnya low profile, tidak terlalu banyak. Dia menyusahkan diri dengan baik. Dia bisa menyusahkan diri dengan baik. Dia bisa menyusahkan diri dengan baik. Karena pada waktu Ibu Sejak saja monitoring pada waktu bulan kuasa, dia mengambil makanannya sendiri, takkan curuh temannya. Jadi dia menyusahkan dengan baik. Dia mengikuti apa yang menjadi ketentuan di lapas 117 binat. Dan dia juga paham bagaimana dia membawakan diri selama berada di lapas 117 binat yang bergabung dengan beberapa warga binatang lain. Tapi kan dari tahun kemarin itu sempat heboh Bang Ibu mau bebas, mau bebas. Tapi akhirnya nggak jadi jadi mulu ini kenapa sih? Ya itu kan bisa saja. Tapi yang jelas, perhitungannya kan ada-ada jelas. Itu matematika. Kalau memang harus hari ini bebas, ya harus hari ini bebas. Tidak boleh ditunda besok atau tidak boleh didahulukan satu hari sebelum tanggal jantung. Pak, oke. Pak terakhir, Pak. Pak, berapa total masa taha hukuman atau tahanan yang diajal yang stabil diambil dan berapa remisi yang didapat? Nah, total hukumannya di dalam dua perkara. Yang pertama itu hukumannya lima tahun. Yang kedua, tiga tahun. Jadi totalnya itu delapan tahun. Nah, dari delapan tahun hukuman, dia mendapatkan remisi jumlah totalnya itu sebanyak 30 bulan. 30 bulan. Itu sudah remisi umum dan juga remisi khusus. Termasuk remisi tambahan. Denda juga sudah dibayar. Nah, dan dendanya dibayar sebanyak 200 juta. Yang pertama seratus-seratus juta, ya perkara 21 juta sudah dibayar dengan semuanya. Jadi tidak menjalani panggara berarti ya. Sudah jalan berapa lama itu waktu itu? Seratus juta itu? Seratus juta itu tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan, tiga bulan. Tapi sudah dibayar jadi sekarang dia berhasil. Oke, Pak. Ini kan saya berjalan, perhatian nih, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau untuk Saipul Jamil, Pak? Jadi yang pasti kami sangat berharap sebagai pembina yang bersagutan selama berada di lapas kelas 1 Jutinang. Pak Saipul Jamil bisa segera menyesuaikan kehidupan dan peri kehidupan yang lain. Baik itu di tengah masyarakat maupun keluarganya. Dan kami berharap yang bersagutan tidak pernah kembali lagi di sini menjadi penghuni lapas kelas 1 Jutinang maupun lapas lutan di Indonesia.